musik assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah untuk video kali ini bun aku mau sharing mulai dari jam 5 subuh ya bun setelah sholat subuh gitu ini aku mulai masak nasi dulu ya dan berasnya ini aku simpan di dalam kolong dapur jadi langsung aja disini mau aku cuci bersih dan aku ucapkan terima kasih banyak ya bun buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku dan buat kalian yang baru mampir halo bunda dan semuanya salam kenal ya dari aku tiara memamudana 3 rapat-rapat di kota medan semoga isi video aku bisa bermanfaat ya bun dan juga menginspirasi bikin kalian semangat bisa diambil yang baik dan buang yang buruk nah ini dia bun nasinya langsung aja aku jarang sambil beraktifitas di dapur ya dan tadi malam aku juga udah cuci piring ya bun tapi ini ada sisaan juga ini kan udah banyak banget aku udah ketiduran gitu ya selesai cuci piring gak sempat gitu bun aku langsung susun ke dalam lemari piring nah ini waktu subuh baru aku sempat nyusun ke dalam lemari piring untuk piring-piring yang udah bersih aja sebenarnya masih ada yang kotor itu ya bun cuman gak terlalu banyak alhamdulillah nah ini langsung aja aku susun ke dalam lemari piring piring-piring yang udah bersih tadi malam aku cuci nah kayak ginilah pokoknya ya bun kalau untuk lemari piring aku jangan salkok dan jangan terlalu diperhatikan soalnya ini bagi aku yang penting muat aja lah pokoknya ya maklum punya anak kecil tuh banyak ya ada tiga jadi piring dan mangkok-mangkoknya juga ada nah ini wadah food prep ya bun udah mulai terisi kembali ke sini jadi memang isi kulkas aku tuh udah mulai kosong makanya wadah food prep wadah food prep aku tuh ini udah aku cuci bersih semuanya insyaallah kayaknya besok lah ya mau belanja mingguan nanti soalnya kulkas udah mulai kosong juga dan ini memang aku masak stok ini ya bun stok penghabisan gitu di kulkas jadi kulkas aku ini tinggal ada ini pas-pasan banget lah ya ada itu wortel tinggal satu kemudian kemudian ini ada ini mihun atau bihun jagung itu tinggal sedikit mitiau tinggal sedikit semuanya tinggal sedikit ya bun jadi kayaknya aku gabungkan aja lah ya mitiau goreng sama bihun goreng aku masak nah ini juga kentangnya aku habiskan aja untuk hari ini nanti sambal kentang campur tempe nanti bihunnya seperti biasa aku kasih daun top sama daun bawang ya bun itu pun terakhir ya di kulkas nah ini yang paling banyak masih ada ya sisaan di suhu ruangan ya di lemari piring adalah ini kerupuk jadi ini sekalian lah ya bun untuk sarapan sekaligus untuk makan siang kayaknya gak cukup sampai sore sampai malam soalnya kan udah pas-pasan banget isi kulkas aku oke bun disini pertama aku goreng kerupuk dulu ya untuk makan mitiau goreng sama bihun goreng aku gabungkan aja aku campur biar lebih banyak dapetnya nah disini pertama aku goreng kentangnya dulu ya bun ini kentang tinggal 4 biji ya dan 9 aja biar cepet masaknya 2 tungku pokoknya disini aku sambal kentang campur tempe ya bun di sambal gitu ya balado nah ini untuk masa ini masa bihun goreng sama mitiau ini sama ya bun resepnya dengan kayak kemarin pakai sambal merah ditumis-tumis setelah itu aku tambahkan telur udah deh masukkan mitiaunya sama bihun gorengnya ya bun nah ini aku pakai 1 telur jadi memang aku gabungkan aja ya bihun goreng sama mitiau goreng soalnya kan mereka berdua ini sama-sama tinggal sedikit jadi aku gabungkan aja kayak gini bun biar dapetnya tuh lebih banyak nah inilah ya untuk sarapan kita sekaligus untuk makan siang kayaknya gak cukup sampai malam soalnya kan udah sedikit banget kayaknya nampaknya pas-pasan ya apalagi kita di rumah kan doyan banget makan dan anak-anak doyan banget makan jadi kayaknya nanti belanja minggu nanti siang atau besok lah pokoknya ya dan jangan lupa kasih garam, gula, dan kaldu aku udah mau habis ya Allah Tuhanku maklumlah ya jelang tanggal tua nantilah kayaknya aku beli aja di warung ya yang model-model rentengan ini langsung aja ya bun aku aduk-aduk sampai tercampur merata dan pakai kecap juga udah udah selesai abis itu fokus kesini lagi ya bun sambal kentang tempenya ini aku tumis sampai harum dan wangi udah aku kasih garam gula dan aku tambahkan udang rebon atau udang kecepe ya kalau kita orang medan bilang udang kering gitu ya bun tapi dia kecil-kecil biar kayak pengganti ikan teri gitu lah pokoknya ya ini aku tumis sampai harum dan wangi sampai dia benar-benar menyusut dan ini ya gak bau langu gitu udah selesai udah deh campurkan tempe sama kentangnya oke bun pagi ini udah selesai alhamdulillah ada kurupu ada mitiau goreng campur bihun goreng dan juga sambal kentang sama udang rebon ya alhamdulillah wasyukurillah semuanya habis ya bun isi kulkas aku hasil belanja mingguan tuh habis gak ada yang terbuang semuanya udah aku masak jadi insyaallah siang nanti atau besok baru kita belanja mingguan kembali ini anakku kenapa lah kok kayak melamun gitu ya bun lama banget makannya udah jam 7 kurang gitu ya jadi kakak patia kalau SDnya masuk setengah 8 kanza yang agak cepet ya bun 7.15 ini aku kira kakak patia tuh gak makan ini kok kayak ngelamun ya kakak patia rupanya mungkin dia agak-agak menghayati ya bun bihun goreng dan mitiau goreng uminya dan kanza ya rupanya gak habis yang habis cuman kakak patia nih habis dia masya Allah kanza katanya gak sanggup banyak-banyak katanya yaudah sih gak apa-apa yang penting ngisi perutnya ya nah ini anak-anak udah berangkat sekolah ini masih pagi juga aku kepengen bikin kopi jadi aku mau buat kopi dulu ya bun jadi rupanya ya bun disini aku baru terasa kita kalau minum kopi tuh di pagi hari usahakan sarapan dulu ya bun kok gak ini aku pernah ngerasakan minum kopi pagi-pagi belum sarapan eh rupanya napasku tuh sesak ya bun napasku sesak tuh terus dadaku tuh kayak sesak banget terus gampang pusing juga aku gak tau lah ya mungkin karena memang belum sarapan makanya kalau aku pengen kopi di pagi hari itu aku usahakan sarapan dulu pernah aku gak sarapan ya bun langsung minum kopi wah itu langsung berdebar-debar gitu ya bun jantung aku sama ini kayak sesak napas gitu loh pokoknya ya bun ada yang sama gak kayak aku ya bun ya coba dulu komen di bawah ya seperti biasa bun ini aku pagi hari ya nyuci baju dan mesin cuci aku ini udah aku pindahkan ya bun ke ujung eh rupanya dia tuh ini ada kendala di selangnya gitu ya bun agak bengkok gitu gak lurus yaudah sih gak apa-apa airnya tetap jalan tapi kecil banget ya bun kalau aku udah nyuci pokoknya memang air aku ini kecil ketika inilah hidup mesin cuci ya dan sambil menunggu mesin cuci aku selesai ini aku mau lihat isi kulkas aku udah mulai kosong semuanya jadi kalau udah kosong begini enak ya bun aku bersihkan sebelum food prep besok atau sebelum belanja mingguan ini aku bersihkan dulu nah itu tinggal ini ya bun tinggal selada gitu ya sedikit terus juga tinggal wortel tinggal satu aku kira seladanya ini udah kuning gitu ya bun tapi rupanya alhamdulillah dia masih hijau jadi gak aku buang lah ya nanti aku kalau mau belanja mingguan langsung aja mas ayam goreng pakai sambal belacan dan lalapan selada ya jadi seladanya itu udah aku makan gitu mas suami kemarin ya bun untuk lalapan itu masih ada rupanya ini masih hijau bun alhamdulillah aku kira ada kuning ya soalnya kan udah hampir seminggu rupanya dia masih hijau makanya aku simpan aja ke dalam kulkas lagi ya nah ini aku cuci bersih aku bersihkan semuanya ya bun sampai ke pintu mumpu lagi gak aku prep ya mumpu belum belanja mingguan nanti kan kalau ada belanja mingguan tinggal ditata aja semuanya di kulkas dan ini langsung aja aku isi air karena udah abis ya air isi kulkas aku ini ini mohon maaf banget ya bun gak pakai tutup soalnya tutupnya itu pecah dan beberapa ada yang hilang gak tau tak kemana dibuat sama anak-anak nah ini aku menikmatin dulu ya bun waktu sejenak ya minum kopi masya Allah tabarakallah bun ini enak banget rasanya minum kopi jadi kayak ini lebih semangat lagi ya untuk beraktifitas dan ini adik Zafira baru bangun bun sekitar jam setengah sepuluh ya adik Zafira baru bangun dia langsung ngajak jajan minggu pengen jajan aku kasih nasi dia gak mau aku kasih mihun dia gak mau dia maunya ini aja jajan katanya yaudah sih gak apa-apa yang penting isi perut dulu ya ini lucu banget adik Zafira langsung ke ini ya ke warungnya opung jajan katanya depan deh udah ini ya bun adik Zafira ini udah pandai ngomong gitu sama orang ini yang jual kan opung ya jadi panggilnya opung jajan dan udah pandai milih juga ya adik Zafira mau pilih yang ini jajannya katanya gitu masya Allah tabarakallah dia happy banget ya bun kalau udah jajan pokoknya ini doyan pokoknya ini doyan banget ya Zafira jajan bahkan kalau gak makan nasi jajan aja tuh dia udah seneng ya tapi gitu kalau jajan aja nanti takutnya ini bun badannya nyusut nah ini dia bun ya di siang hari ini aku ini bun tinggalin sebentar mesin cuci aku karena kan satu tabung ya jadi masih bisa dikerjakan sambilan ditinggal pun bisa jadi ini belum selesai mesin cuci aku aku keluar dulu ya bun sama suami sebentar aja beli ini kartu jadi aku pakai paket kuota ya bun untuk youtube ini gak pakai wifi soalnya aku di rumah gak ada wifi jadi masih pakai paket kuota ini XL jadi ini aku pakai sekitar berapa ya harganya ya 75 ribu soalnya kan udah ada youtubenya gitu jadi ini udah naik gitu ya bun BBM naik paket kuota juga udah naik ya aku kira ini bun aku kira tuh masih harganya 60 sekarang udah 75 ya tapi ini masih murah dimana-mana tuh ada yang 80 sama 78 dan akhirnya nih aku sampai juga ke rumah kembali dan udah selesai mesin cuci aku ya bun alhamdulillah langsung aja disini aku jemur ya jadi aku mohon maaf banget baru sempet upload ya bun ini agak telat aku upload ya bun ini aku baru beli paket soalnya dan baru aku aktifkan juga untuk youtube biar agak lebih murah ya untuk bisa aku upload jadi kayaknya sampai disini dulu ya bun video aku terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video aku sampai di detik ini aku mohon maaf banget ya bun kalau ada salah kata di video kali ini insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih bye daaah bye daaah selamat menikmati